Sekitar 2150 tahun yang lalu, masyarakat di belahan timur dan barat sudah terkoneksi. Bukan dengan email, apalagi sosial media, melainkan dengan perdagangan. Hmm, gimana caranya? Pada tahun 130 sebelum masehi, pedagang Cina mulai melakukan perjalanan ke barat untuk menjual barang-barang. Dan begitu pula sebaliknya. Menariknya, pada saat itu yang terjadi bukan hanya jual-beli, melainkan juga pertukaran informasi. Karena itulah kedua wilayah saat itu bisa saling terkoneksi. Nah, jalur yang menghubungkan mereka disebut juga dengan jalur sutra. Pada 2013 kemarin, Presiden Cina, Xi Jinping, ingin membuat kembali jalur sutra ini dengan program ambisius One Belt, One Road. Tujuannya mulia, karena infrastruktur yang dibangun diprediksi dapat meningkatkan ekonomi negara-negara kecil dan meningkatkan angka perdagangan global. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini dapat menguntungkan perusahaan Cina yang lebih dulu bersiap. Namun kembali lagi, pemerintah Cina tetap mengharapkan keterlibatan aktif dari seluruh negara. Sayangnya, segala sesuatu tentu memerlukan modal, termasuk megaproyek ini. Memang, masih belum ada laporan resmi mengenai total biaya yang dibutuhkan. Tapi berdasarkan data terakhir, Bank Plat Merah Cina sudah mengeluarkan 900 miliar USD untuk proyek ini. Wow! Tapi ya, kalau Cina saja sudah sebesar itu, bagaimana negara lainnya ya? Nah, disinilah letak permasalahannya. Memang, pemerintah Cina sudah berbaik hati dengan memberikan pinjaman kepada negara-negara yang belum punya cukup uang. Bahkan pinjaman yang diberikan disebut-sebut sudah mencapai 90 miliar USD. Tapi, banyak negara yang menilai Cina memasang jebakan utang pada negara-negara itu. Apalagi, memang bunga yang diberikan disebut-sebut lebih tinggi. Namun, hal ini disanggah oleh Cina. Kalau mengutip ucapan kantor berita pemerintah, program ini adalah inisiatif Cina dan tidak akan pernah menjadi neokolonialisme secara diam-diam. Karena itu, proyek ini masih jalan hingga detik ini. 148 negara juga sudah resmi bergabung di proyek ini, termasuk Indonesia. Masih ingat, kereta cepat Jakarta-Bandung yang ramai dibicarakan. Ini juga merupakan salah satu hasil dari program New Shield Road ini. Hmm, gimana pendapatmu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.